Pemirsa Universitas Muhammad Seruji Cembar melakukan wisuda sebanyak 125 wisudawan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hal ini membuat acara wisuda harus dilakukan dalam 3 sesi. Lama acara wisuda yang dilakukan di Gedung Serbaguna Gor Kaliwates ini, proses wisuda dilaksanakan. Ketua Yayasan Hendy Siswanto mengatakan memang melakukan wisuda di tengah pandemi sangatlah sulit karena ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Namun ia mengapresiasi para wisudawan yang tetap semangat untuk hadir dalam wisuda meskipun harus dibagi menjadi 3 sesi. Ia berharap mahasiswa yang telah di wisuda bisa membuktikan saat terjun ke dunia kerja jika lulusan Moser bisa bersaing. Perkembangannya masih belum sesuai dengan apa yang kami harapkan dan kami sebagai Ketua Yayasan insya Allah kami akan mengembangkan lebih dalam lagi sehingga bisa melayani masyarakat Cembar untuk teman-teman yang akan kuliah di Mawas Uji. Dan juga kami juga ada program master untuk S2-nya Pak Kutus Hukum insya Allah mungkin insya Allah tahun ini atau tahun depan mungkin bisa realisasi. Sementara Rektor Universitas Muhammad Seruji Bayangkara Warmadewa mengatakan saat ini ada 6 fakultas yang diwisuda dari Fakultas Hukum, FKIP, Ekonomi, Pertanian, Teknik, dan Visipol. Untuk wisuda kali ini memang berbeda karena setiap sesi hanya diisi sekitar 40 orang saja karena tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Ia juga menyampaikan di kondisi COVID-19 ini memang penerimaan mahasiswa turun yang biasanya menerima 500-600 saat COVID-19 hanya ada 100-200 mahasiswa. Namun ia tetap optimis untuk tahun berikutnya Moser bisa bangkit di tengah pandemi COVID-19. Harapan kami dalam situasi COVID-19 ini kami tetap bisa berkembang dan bisa jaya. Dan semuanya diisi nanti akan menjadikan kampus berdekat. Harapan kami. Dan begini dengan Ketua Yajan yang baru yang tetap ini seperti Bupati Jember itu nanti akan memelopori perkembangan Junita Muhammad Suki menjadikan kampus berdekat. Kalau kemarin memang ada penurunan. Insya Allah itu akan datang, kami akan dikatakan lagi karena kita dengan situasi pandemi ini tidak terbiasa. Jadi bukan merupakan tantangan, tapi merupakan peluang bisnis bagi kita.